Halo sahabat kue semua kali ini kita mau service sepeda BMX dengan kondisi oblak semua mulai dari ban belakang dan ban depan juga crank tengah Oke kita eksekusi kita bongkar dulu roda ban belakang menggunakan kunci ring atau pas ukuran 15 kita putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka muras sepedanya untuk membuka roda depan langkahnya sama seperti kita buka roda belakang kita pakai kunci ring atau pas ukuran 15 dan kita putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka crank tengah kita lepaskan dulu pedal sepeda pakai kunci pas ukuran 15 kondisi crank ternyata gemuknya sudah kering atau habis dan ini yang menyebabkan jadi oblak dan bunyi pada bagian as tengahnya kita cek kondisi pelor dan gemuknya untuk as roda belakang kita buka pakai kunci ukuran 17 dan 15 dan kita buka di kedua sisinya kita lepas baut asnya kondisi pelor nggak ada gemuknya sama sekali atau kering kita lepas baut as roda depan dan ternyata kondisinya sama seperti roda belakang gemuknya kering nggak ada sama sekali kita bersihkan dulu pelornya dengan bencin kita siapkan gemuk kita kasih gemuk untuk mangkauan as sepedanya biar pergerakan pelor jadi lebih licin selanjutnya kita taruh pelor di mangkauan as sepedanya yang telah kita kasih gemuk tadi supaya pergerakan pelornya jadi lebih lonceng setelah semua pelor kita pasang jangan lupa untuk kita ratakan gemuknya kita lakukan hal yang sama kita lakukan hal yang sama kita taruh pelor di atas mangkauan yang sudah kita kasih gemuk tadi dan setelah selesai pelor ditaruh jangan lupa untuk kita ratakan gemuknya untuk roda depan di mangkauannya kita kasih gemuk juga kita oles merata kita oles merata setelah mangkauan tadi kita kasih gemuk kita taruh pelornya satu persatu sampai selesai sampai selesai dan jangan lupa untuk kita ratakan gemuknya sampai selesai sampai selesai selanjutnya di sisi satunya kita oleskan gemuk di mangkauan sepedanya sama seperti sisi satunya kita oles merata di mangkauan setelah gemuk kita oleskan di mangkauan dan dirasa sudah cukup kita taruh pelornya satu persatu dan jangan lupa untuk meratakan gemuknya biar pergerakan jadi lonceng selanjutnya kita pasang baut as roda dan jangan lupa kita pasang konesnya juga selanjutnya kita pasang mur pengunci dari konesnya biar konesnya enggak lepas selanjutnya kita pasang as roda satunya dan jangan lupa kita pasang juga konesnya setelah kones terpasang jangan lupa kita pasang mur pengunci konesnya biar kones nggak lepas setelah itu kita atur mur konesnya agar pergerakan pelor jadi lancar untuk as tengahnya kita kasih gemuk dan kita oles merata di kedua sisinya setelah itu baru kita pasang pelornya setelah pelor terpasang kita pasang kranknya mur pengunci kranknya biar krank nggak lepas setelah krank terpasang kita pasang mur pengunci kranknya biar krank nggak lepas kita setel setel pakai kunci yang penting pergerakan kranknya bebas nggak seret setelah itu kita pasang kembali pedal sepeda pakai kunci 15 kita pasang roda belakangnya terus kita setel setel dan usahakan untuk lantainya jangan sampai kendor atau terlalu kencang kita pasang roda depan dan kita setel jangan sampai terlalu rapat atau kencang biar pergerakan roda setelah semuanya terpasang kita cek lagi pergerakan roda apakah seret atau tidak oke sampai disini video kita kali ini tentang service sepeda dan nantikan video-video kita selanjutnya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar channel ini terus berkembang selamat menikmati selamat menikmati